Ketika bertarung dengan si buta dari kuah hantu yang dibantu oleh orang-orang di darah ini. Tapi entah kekuasaan apa yang telah membangkitkannya kembali dan tak seorang manusia pun yang mengetahui misteri ini. Dia berlambang dari angkara murka dan disebut si mata malaikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau hanya menambah banyak rasa hutang budiku pada keluargamu, Ros. Sejuta terima kasih pun tak akan dapat mengimbangi perhatianmu yang seperti ini. Saya ke rumah dulu ya, Bang. Baik, nanti Bang mampir. Bang Rustan semalam mimpi ketemu bidadari ya, Bang. Tidak dari dari kota. Aduh, nasib, nasib kasihan, Ida. Kasian-kasian apa? Rosiana itu anak majikan saya. Iya, iya. Ida mau pergi mencuci? Iya, Bang. Nanti siang, Abang mampir makan siang di rumah Ida ya, Bang. Ida sudah masak makanan kesukaan Abang. Terima kasih. Rusti, enggak ada yang bisa nandainya kesukaan ya, Neng, Ida. Ida kesukaan dulu ya, Bang. Iya. Sudah waktunya Rosiana punya suami, Pak. Kalau sampai jadi perawan tua, kan lepot. Oh, benar, Bu. Tapi masalahnya, dia harus punya suami yang sederajat dengan kita. Aku harus mencarikan jodohnya yang tepat. Ada apa, Bu? Cuma cecek, Pak. Aduh, ada alamat apa ya, Pak? Alamat kau harus luar duit buat mengganti cangkir yang pecah. Hahaha. Selamat datang, Mon. Rosiana, anakku. Ayah. Tentu kau capek, kan? Capek, tapi menyenangkan, Ayah. Ibu. Bibimu di kota bagaimana, Ros? Sehat-sehat saja, Bu. Oh, iya. Bibi ada titip kue kesukaan, Ayah. Bibimu tahu. Ayah kan marah kalau sudah dikirimi kue. Sudah, istirahatlah dulu. Sisi. 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 Dbhahitlah. itísah. Ayah. 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 Sebaiknya kita pergi dari sini. Memangnya kenapa? Rasanya tempat ini cukup angker. Angker bagaimana? Di batu itu, tempat dia mati. Aku ikut juga membunuhnya pada waktu itu. Katanya, sewaktu-waktu dia bisa bangkit kembali. Alah, jangan percaya. Itu kan cerita bohong saja. Dia itu siapa? Si mata malaikat. Dia pingsan. Rupanya namanya tidak boleh disebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kau salah satu di antara orang-orang yang membunuhku. Tidak. Tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Belum pernah ada angin padai seperti tadi malam. Kata orang-orang tua, hal-hal yang jarang terjadi membawa pertanda akan datang sesuatu di desa ini. Ya, terasa aku juga demikian. Sebaiknya kau siapkan saja murid-muridmu, Pak Suleman. Untuk menghadapi segala kemungkinan. Murid-muridku siap, Pak. Kapan saja. Bagus. Selamat pagi, Pak Kuara. Pagi. Pasti kau tahu tugasmu hari ini sesudah terjadinya badai tadi malam, Rus. Mudah-mudahan perkebunan Bapak tidak banyak mengalami kerusakan. Saya harus memeriksanya sekarang juga. Bang Rus, Pam. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Nanti siang, Abang makan di sini saja, ya. Tapi, Ros, apakah ayahmu... Ayah juga. Pasti senang. Terima kasih atas perhatianmu, Ros. Ayah kan paling sayang, Abang. Sampai nanti siang. Bang. Ya. Ya. Saya tunggu Abang. Ya. Ida, memancing ikan itu tergantung umpannya. Kalau umpannya lezat, ikan tergerak. Tolik kail pun, harus yang kuat. Jangan sampai saya meloncak. Putus tali bisa disambung. Putus cinta, tak ada obatnya. Terserah, Pak kata kalian. Kata nenekku, jodoh di tangan Tuhan. Ida, itu bajumu jatuh. Ambil. Ayah. 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 Ia ikut membunuhku. Aku minum darahnya. Iblis jahat, Mam. Lebih baik kau tunjukkan di mana, Sulaiman. Kalau tidak, darahmu aku kuras habis dari tubuh. Minggir. Minggir ada iblis. Minggir semua. Ada apa? Ada iblis. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ah. Terima kasih. Maksud suara Ida. Apa malaikat? Waduh. Apa aku bilang? Iblis itu muncul kembali. Ida. Bang Rustam, ayahku dibunuh oleh Iblis buta itu. Cepat melindungi rumah judulaganku, Ana. Sebaiknya mundur saja, Rus. Perjumah. Jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada pertahanan lain untuk menghadapi kebatilan selain iman. Kebatilan bisa menang, tapi dia tidak bisa berkuasa. Selama kita percaya bahwa di atas segala sesuatu, Tuhanlah yang menghabar kuasa dari segalanya. Kesulitan kita dewasa ini, karena kebenaran sejati bukan lagi bagian dari hidup kita. Sedangkan iman hanya ada pada orang yang berjalan di jalan Allah, karena jalan itu harus di atas kasih, setia dan kebenaran. Tutup pintu itu, Bu. Dan bukalah pintu hati kita masing-masing. Dan berjaga-jagalah. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yang dekat kepadanya. Kamu khawatir akan keselamatan jiwa Bang Rustam? Tidak. Sudah berapa jauh hubungan kalian? Kami saling hormat-menghormati. Hanya sampai sebatas itu. Karos Yana tentu lebih tahu. Karena dulu, Karos lebih dekat dengannya. Dulu, bukan sekarang, Ida. Tapi Karos masih sayang pada Bang Rustam, kan? Orang baik. Kesayangan semua orang. Tapi banyak orang lupa pada masa lalunya. Karena kebaikan. Tergantung pada tujuan dan maksudnya sendiri-sendiri. Tinhas tengan yang terakhir. Tiga, terus. Tiga. Kat Dáuni. Baje ikan absurd. Tiga,iinhow. Tiga, itu. Tiga, bisan. Tiga. Tiga, tiga supien. selamat menikmati bapak dia iku membunuhku bapak berikan darahnya untuk kuminum bapak saya membunuh kami sudah terima kasih guru minum dulu bang terima kasih saya bersyukur karena tidak sampai kehilangan abang Ida bagaimana keadaanmu sudah agak mendingan bang abang sendiri bagaimana sudah tidak apa-apa sebaiknya Ida istirahat saja dulu siap-siap dia datang dia masih jauh disana semua siap kita lawan dia tunggu tunggu dengarkan dulu apa maumu membunuhi orang di desa ini aku butuh darah dan Sulaiman kenapa aku apa salahku karena kau tahu siapa musuh utamaku yaitu si buta dari kuah hantu dia harus mati oleh tanganku aku tunggu kau di lembah jagat pangeran Sulaiman berjanjilah kau tidak akan membunuhnya siapa kau suaramu merdu sekali aku manusia sama seperti kau apakah kau mau berjanji untuk tidak membunuh Pak Sulaiman sesudah beliau memenuhi janjinya untuk menemuimu di lembah jagat pangeran bunuh atau tidak itu urusanku pilih saja serahkan Sulaiman atau aku habisi kalian semua Bagaimana kita bisa percaya pada iblis buta itu? Ayah dia masih bisa memberi kita waktu untuk berpikir pasti masih ada pertimbangannya terhadap yang baik dan yang tidak baik tidak ada bedanya dengan kita ayah anakku jangan kau pakai perasaan untuk manusia yang menganggap kita seperti binatang biarkan ayah dan Pak Sulaiman yang memikirkannya kami sudah berunding dan memutuskan Pak Sulaiman tidak perlu pergi untuk mengikuti kemauan iblis buta itu bagaimana? menurut menurut pendapat buruh bagaimana? rasanya ini hanya jebakan si iblis buta itu kita harus mempertimbangkan secara hati-hati siapa yang mau percaya sama omongan manusia iblis yang haus darah begitu ayah apa tidak sebaiknya hal itu dipikirkan kembali karena pada dasarnya manusia tidak ada yang jahat cuma keadaan yang bisa membuat sekat orang jadi jahat atau jadi baik kau benar anakku tapi kau harus maklum bahwa pembunuh tetap pembunuh dan dia harus dihukum begitu kan? mulia benar jalan pikiranmu itu, Ros tetapi untuk penjahat yang bukan manusia iblis pun tidak sulit untuk diberi penjelasan selain tindakan tegas mau tidur sekarang, Neng, Ros? hmm? tolong pijat kepalaku permisi, Neng pendapat Kak Ros tidak salah untuk kepentingan orang banyak bukan hanya itu, Ida hatiku dapat merasakan getaran di dalam jiwa manusia kejam itu apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada alasan dan penyebabnya tidak selamanya kejahatan harus dibasmi dengan kekerasan lihat saja apa jadinya nanti nggak sudah? betul aku kuk including me Saya bersedia menjumpai si mata malaikat Tetapi Dimana saya harus mencari pendekar Budiman Si buta dari goa hantu itu Dia selalu berkelana Dan entah dimana dia sekarang Padahal Dialah satu-satunya pendekar yang pasti Sanggup mengalahkan mata malaikat Kalau guru tidak tahu tempatnya Berarti akan mati sia-sia Kalau itu sudah menjadi nasib saya Ya Daripada begitu Lebih baik Kita menghadapinya Bagaimana kalau Pak Suleman menghubungi Mbah Bu Perak Guru Pak Suleman sendiri Mungkin dia bisa memberi petunjuk Sifat Mbah Bu Perak sangat aneh Jika beliau tidak ingin ditemui Siapapun tidak akan dapat melihatnya Padahal Beliau berada di hadapan Mata kita Saya akan coba Berhubungan batin dengannya Mata kita selamat menikmati Bang Pendi ganas amat sih seperti si mata malaikat jangan jangan izinkan aku menjumpai maku perak kalengganggu perenanganku aku tahu kau bakal datang kemari Suleman aku juga tahu apa apa keinginanmu tapi kau tidak tahu kenapa kau tidak bisa mengalahkan si mata malaikat dengan api karena ia telah menyatu dengan api sebab kalian telah membakarnya hidup-hidup tiga tahun yang lalu sekarang dengan apa kita bisa memusnahkannya Mbah Suleman makhluk itu belum bisa dilenyapkan kita baru bisa menangkalnya untuk sementara apa penangkalnya Mbah ya mudah-mudahan bisa dengan curus ilmu asmara pemikat coba kau datangkan ke sini seorang perjaka dan seorang perawan dan setelah mereka memiliki ilmu itu sebaiknya mereka menjadi suami istri kalian sudah dengar semua apa yang harus kita lakukan guru izinkanlah saya yang berangkat dan diantara kalian berdua siapa yang bersedia saya bersedia guru baik besok pagi kalian harus sudah berangkat baik guru bang rustan selamat pagi abang akan pergi sekarang iya sebenarnya saya juga ingin pergi bersama abang tapi saya menyadari memang Ida yang lebih pantas mendampingi bang rustan dik rus saya saya tidak tahu harus berkata apa tidak perlu dirisaukan bang saya menyertai abang dengan doa semoga berhasil dan kembali dengan selamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dapat merasakan apakah saya berniat jahat kepada abang? Katakan pada Suleman. Aku sudah tidak sabar menunggunya. Suruh dia datang ke lembah jagat pangeran. Rosiana, anakku. Dimana dia, Pak? Lekas cari dia, Pak. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dia pasti diculik oleh iblis keparat itu dan telah membunuh beberapa penjaga. Dan mereka ini tidurnya seperti bangkai. Mustahil tidak seorang pun yang tahu. Mustahil. Buktinya tidak ada yang tahu. Lekas cari dia, Pak. Sıcak tadi, mam. Aku tahu kau berada di dekat tempat ini. Mau apa kau sebenarnya? Tidak bolehkah saya, saya bersahabat dengan Bang Mata Malaikat. Yang kebutuhkan, Suleman. Maaf, Bang. Saya tidak ingin mencampuri urusan abang. Saya cuma ingin bersahabat dengan abang. Tidak. Tidak mungkin ada manusia yang mau bersahabat denganku. Berilah kesempatan kepada saya. Untuk membuktikan bahwa masih ada manusia yang ingin bersahabat dengan abang. Tidak mungkin ada manusia yang ingin bersahabat dengan abang. Saya. Kenapa kau? Sayang, saya lapar sekali, Bang Kalian sudah saksikan sendiri, kan? Bahwa kekuatan dari kekerasan apapun juga Hanya bisa dikalahkan oleh kasih sayang yang tulus dan murni Rusda, Ida Ada yang harus kalian mengerti Dengarkan, meskipun kedua orang tua kalian dibunuh oleh si mata malaikat Jangan pernah kalian mendendam Kalahkan kebatilan itu dengan rasa kasih yang ada pada diri kalian Baik, Guru Abang selalu mencari makanan untuk saya Tapi, Abang sendiri tidak pernah mau makan Selama ini makananku hanya darah manusia Tidak bisakah kebiasaan itu dihilangkan? Aku tidak tahu Aduh Kenapa kau? Tanganku Ada apa, Bang? Kenapa, Bang? Tiara 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 Pergi Pergilah Dan jangan kembali lagi Saya ingin tetap bersama Abang Siapa namamu? Rosyana Nama Abang yang sesungguhnya siapa? Tidak pernah aku tahu Siapa diriku yang sebenarnya Siapa kedua orang tuaku Wajahku buruk Mataku buta sejak aku dilahirkan Aku dihina Aku dijauhi oleh orang-orang di sekitarku Aku dendam Aku dendam Sampai suatu ketika Ada seseorang yang tidak aku kenal Membawa diriku pergi Dari dialah aku mendapatkan ilmu kekuatan Yang tidak pernah bisa musnah Tetapi untuk itu Makananku hanyalah darah Darah Tinggalkan aku Tinggalkan aku Tidak, Bang Tidak Tidak Oda Eh Neng, Ros Kamu ingat juga dengan janji saya Iya, Neng, Ros Tapi Mengapa lama betul Oda datang? Aduh, Neng Susah keluarnya Kenapa? Karena dijaga sama orang-orang ayahku Iya, Neng, Ros Bagaimana Keadaan Neng, Ros sendiri? Saya sehat-sehat saja Syukur, Neng Oda Siang malam Memikirkan keadaan Neng, Ros Saya percaya akan kesetiaanmu pada saya Nah Besok Bawa barang-barang dapur kemari Baik, Neng, Ros Sudah ya Saya pergi sekarang Hati-hati ya, Neng, Ros Iya, Oda Neng, Ros Bang 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 pergi pergi kenapa bang seharusnya abang berterima kasih pada saya pergi aku tidak mau lagi dekat denganmu baik kalau itu kandakmu aku akan pergi sekarang juga sia-sia saja saya bersahabat denganmu Hai dikitpun kau tidak bisa menghargai perasaanku Bacana darahmu menyegarkan tubuhku tapi juga menyeksa jiwaku haruskah kau menerima demi aku oh 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 selamat menikmati 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 putri juragan telah berhasil menaklukkan iblis buta itu selamat menikmati 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 peluk saya bang selamat menikmati badanku selamat menikmati 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 Kenapa abang terluka? Ada orang yang mempengaruhi jiwamu dengan ilmu sirup supaya kau membunuhku. Bang! Sampai hati mereka mempergunakan tanganku untuk membunuhmu. Mengbunuhi orang yang paling ku kasihi. Kenapa bang? Aku mendengar banyak langkah orang menuju kemari. Rosyana! Ayah... Rosyana! Hei! Iblis buta! Kembalikan anakku! Itu suara ayahku. Dia akan mengambilmu dari tanganku. Tenanglah. Aku akan tetap bersamamu. Itu tidak mungkin bagai ayahmu. Dan aku tidak akan bertarung dengan ayahmu. Bolehkah? Aku pergi... Untuk menjelaskan kepada ayahku... Bahwa abang... Bukan lagi semata malaikat yang dulu. Baiklah. Tetapi kalau sampai aku tidak bisa memilikimu kembali... Akan aku hancurkan mereka. Dengar! Terima kasih. 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 Masihkah kau tidak percaya padaku? Terima kasih. Lepaskan dia. Biar aku pergi menjumpai si mata malekat. Tidak. Kalian tidak mengerti. Tangkap dia. Kau sudah berani membantah? Sudah berani melawan orang tuamu? Ikat dia di tiang itu. Tidak. Tidak. Tidak bisa kah hal ini kita bicarakan dengan bijaksana. Kembalikan rosyana pada aku. Tidak. 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 Aku yang menghadapinya. Tidak. Ayo masuk. Ah! 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 Terima kasih. 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 Benda maut ini kupertahankan. Terima kasih. 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 Terima kasih.